Menghadapi musim hujan di penghujung tahun 2020, LSM peduli lingkungan Bangka Barat bergerak secara swadaya bersama masyarakat sekitar, mengerung endapan pasir sungai Kampung Ulu yang mulai mendinggi. Guna mengantisipasi terjadi banjir, LSM peduli lingkungan di Kabupaten Bangka Barat bergerak secara swadaya melakukan pengerukan sungai Ulu. Langkah antisipasi itu dilakukan mulai dari peninggian tanggul hingga pengerukan berbagai saluran di daerah sekitar bantaran sungai. Kegiatan ini telah berlangsung tiga kali dimulai dari proses pengerukan di Pasar Mentok beberapa waktu lalu, hingga Rabu 7 Oktober 2020. Pasir dan limba ini diangkat menggunakan satu unit eksavator hasil dari swadaya masyarakat sekitar. Langkah antisipasi perlu dilakukan karena hampir setiap tahun aktivitas masyarakat kota Mentok terganggu akibat diterjang banjir dari luapan sungai Ulu. Kegiatan ini akan terus berlangsung sampai beberapa hari ke depan. Diharapkan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar bantaran sungai Ulu dengan tidak membuang sampah ke sungai serta memperhatikan pembuangan saluran air limbah rumah tangga. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani Ainus melaporkan.